Bagaimana hukumnya menonton senggamanya sendiri dengan pasangan halalnya? Terkadang syahwat tidak langsung datang walau kita sudah di atas ranjang. Ini ada unik lagi, nonton senggamanya sendiri. Ini adalah termasuk keunikan kalau kita tidak ingin ngomong kasar tapi tidak teka. Kebodohan. Berarti kan di film dulu, di foto dulu, di rekam dulu dan sebagainya. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yahya. Izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya, ada orang yang bertanya. Bagaimana hukumnya menonton senggamanya sendiri dengan pasangan halalnya? Terkadang syahwat tidak langsung datang walau kita sudah di atas ranjang. Terima kasih, Bu Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebabnya syahwat berkurang di atas ranjang itu kebanyakan karena kita kurang menjaga mata di luar. Sehingga yang dimiliki menjadi seperti biasa. Bahkan mungkin kurang indah. Karena apa? Matanya liar suka melihat sesuatu yang di luar sana. Apakah itu di handphone, di laptop, dan sebagainya. Mungkin kami sampaikan, nonton film porno itu membahayakan. Sehingga seorang suami bisa saja tidak nafsu dengan pasangannya. Kenapa? Yang dimiliki oleh pasangannya tidak seindah yang dilihat di film. Film adalah film. Na'udhu billah. Maka jangan sampai percaya dengan fatwa-fatwa ngacu. Sebagian ustadz yang hobi nonton film kotor. Mengatakan, gak apa-apa kalau buat suami istri. Bagaimana buat suami istri gak apa-apa? Itu menjadi hayalannya kepada sesuatu yang dilihatnya. Bukan fokus kepada yang dimilikinya. Sehingga kalau tidak nonton film, Ini di pengakuan juga. Sampai suatu ketika orang mengatakan, Kalau aku tidak nonton film kotor, Kami tidak bisa berbuat. Berarti memang pandang kamu sudah rusak. Tapi semakin orang menjaga matanya, Maka getailah. Begitu mudah. Bangkit syahwan. Jadi kuncinya di mata. Bukankah Al-Quran yang mengajari anda? Hei orang beriman, jaga matamu. Agar semakin indah nanti pada akhirnya di atas lanjang. Hei parwanita. Nonton film kotor ini. Psikolog pun juga bicara. Sebelum bicara syariat. Itu merusak mental. Sehingga lihat penasarnya syahwat bukan kepada yang halal. Sampai mungkin lihat ibunya, Lihat pembantunya, Lihat orang siapa-apa. Mungkin dia sesaat-saat melihat orang yang paling putih, Lihat orang paling hitam. Katanya seperti itu. Jadi hayalannya kemana-mana. Karena sesuai dengan tonton yang dilihat. Penasaran namanya. Itu bahaya sekali yang rusak mentalnya. Mukanya manusia, otaknya syaitan. Maka ingat tolong, Jangan main-main urusan film-film kotor. Dan kalau sudah kecanduan, Wah, candunya lebih dasar daripada aviun itu. Lebih serem lagi kalau sudah kecanduan. Kemana-mana gak bisa, Sejauh lihat itu, Mana keindahan setelah itu. Sehingga, Istrinya hanya pelampiasan terakhir, Setelah dia melanglang dengan hayalnya kemana-mana. Baik, kemudian ini ada unik lagi. Nonton filmnya, Nonton senggamannya sendiri. Ini adalah termasuk keunikan, Kalau kita tidak, Pengen ngomong kasar, Tapi tidak teka. Kebodohan. Berarti kan di film dulu, Di foto dulu, Di rekam dulu, Dan sebagainya. Astagfirullah. Benda ini bisa saja lepas di tangan orang. Dan akan dilihat orang. Tidak, saya akan jaga. Memang kau bisa menjamin hidupmu sampai kapan. Bisa saja esok hari kau mati, Tiba-tiba yang menemukan anakmu. Oh, ini filmnya ibu sama ayah. Jangan sekali-kali mengabadikan hal-hal yang semacam itu. Jangan mengabadikan. Cukuplah. Itu adalah dikenangan di hatimu, Keindahan untuk dirasakan. Bukan untuk dilihat. Ya, lagi permasalahnya seperti itu. Kalau ada orang berkata begitu, Mohon maaf. Kami tidak menuduh dia. Tapi kalau ada orang, Saya di atas ranjang tidak semangat, Kami melihat senggamanya sendiri. Mungkin sebelumnya, Dia sudah biasa melihat senggamanya orang lain. Seperti itu ya. Kemudian setelah itu, Keindahan di atas ranjang juga harus dibangun dong. Tolong semuanya harus memperhatikan pasangannya. Kebersihan. Ada sebagian seorang perempuan tidak bersih. Kelihatannya mukanya saja cantik. Kan tapi, Ternyata turun dari leher, Sudah keluar aroma walang sangit. Ceruk nipis. Cuka. Rasi. Mohon, kebersihan itu lebih penting. Penting sekali kebersihan. Sama suami juga begitu, Suami egois. Sehingga seorang istri pun ternyata, Sebanjang hubungan, Bersenggama tidak pernah menemukan keindahan. Karena suaminya egois. Bagaimana tidak dia? Dia di saat berhubungan dengan suaminya, Dia tahan nafas. Untung saja tidak mati sesek nafas. Karena aroma suaminya tidak jelas. Mohon maaf, Ini saya keras begini, Karena ini adalah pesanan sebetulnya. Ada suami yang pesan kepada kami, Bukan satu dua, Bu hanya. Suamimu pesan. Tolong bu, ya istri saya. Masya Allah. Kalau bu yang melihat wajahnya, Luar biasa. Ceren. Tapi kalau sudah buka, Bu haduh. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ila rajuh. Seorang istri juga begitu, Suami saya tidak pernah peduli. Paling tidak kasih sikat gigi, Kalau sudah tahu, Tidak pernah mikirin saya. Tidak pernah mikirin saya. Bahkan kadang-kadang, Mohon maaf, Tutup poin. Saya belum siap dan sebagainya. Sudah begitu, Ya Allah, Bacunya. Boleh begitu, ya. Itu juga bisa menjadi sebab, Tidak hangatnya di atas ranjang. Maka rumus sederhana, Berfikirlah bagaimana pasanganmu puas denganmu. Jangan berfikir bagaimana kamu puas dengan dia. Artinya apa? Dari pandangan, Enak dirimu dipandang oleh pasanganmu. Enak dirimu dicium aromamu oleh pasanganmu. Enak kalimatmu didengar oleh pasanganmu. Itu penting. Maka ada rayuan. Nabi juga tidak senang, Kalau ada orang mendatangi istrinya, Seperti binatang mendatangi betinanya, Tanpa rasul, Tanpa adanya muqatimah. Langsung to the point. Itu kan keambing. To the point. Itu adalah tidak dibenarkan, Karena nyeksa seorang perempuan. Tapi perempuan yang punya suami seperti itu, Jangan berperasangka buruk. Barangkali, Engkau terlalu cantik bagi dia. Sehingga dia tidak sabar denganmu. Saya tidak mengajari seudahan lagi. Kadang-kadang marah, Oh itu buya itu. Akan marah-marah ke suami. Jangan dong ya. Itu karena Anda terlalu cantik bagi dia. Sehingga tidak kuat dia. Muka si muqatimah, Kata buya ini kelamaan. Makanya Anda tidak usah marah ya. Sehingga Anda suami yang tiba-tiba To the point. Maka Anda yang positive thinking lah ya. Jangan berasangka buruk ya. Oke Pak, siap. Yang benar tapi, Yang baik. Jangan main ketubur, Ketubur, Semoga Allah memberikan keindahan. Jangan difoto, Jangan dividiokan hubungan suami-istri Anda. Kalau memang Anda melihatnya, Bicara bolehnya, Gambarnya sendiri boleh saja. Cuma masalah bahayanya, Gambarnya sendiri, Dia milik-miliknya sendiri. Cuma yang bahayanya, Anda memfotonya itu. Anda mengkameranya itu. Ibaratnya mohon maaf, Anda hubungan suami-istri Anda dikepung sama cermin. Kan kelihatan dari sana-sini. Ya sah-sah saja. Mohon Anda yang melihat, Melihat diri Anda sendiri kok. Kalau mungkin yang dimaksud dengan begitu, Boleh-boleh saja. Barangkali, Anda pengen hubungan suami-istri, Langsung pasang empat cermin dari empat sisi. Biar dia bisa melihatnya. Ya sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Urusanmu sendiri dengan istrimu kok. Yang jangan itu adalah Anda kamera, Anda foto. Ulanglah. Dan madu lagi yang sudah tua-tua itu. Indah rumah tangga. Wallahu a'lam bisawak. Sahabat Al-Bajah TV, Setelah menyaksikan video ini, Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa'ala'ali wa sahbam.